Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senin semangat ini Dapura Yenka Membuat geprek-geprek yang kerpes Dan juga gurih banget Ini adalah pisang geprek Istimewa dari Dapura Yenka Bagaimana cara membuatnya Tekstur gepreknya sangat indah banget Ini crispy banget Nah yuk saksikan sampai selesai Jangan lupa bantu like, komen, subscribe Subscribe, subscribe, subscribe Itu gratis teman-teman Semoga jangan lebih berkembang Anda yang sudah bantu tak ada akan lancar Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hari ini kita mau membuat Yang berbeda Kita membuat pisang goreng geprek Nah pisang goreng geprek Ini memang belum ada ya Di mana-mana Ini kita mau membuat variasi yang terbaru Dan ini moga-moga bisa memberikan inspirasi bagi Anda Ini bahan utama saya pakai pisang Kepok Tapi dia pakai yang masih sedikit Ada hijau-hijau nya Itu gak yang matang lembrek gitu ya Jadi posisi seperti ini agak setengah matang Terus untuk pertepungannya Saya pakai tepung terigu Ini tepung terigunya 150 gram Atau kurang lebih sekitar 12 sendok makan Ada tepung berasnya 30 gram Atau setara dengan 2 sendok makan Tapi yang munjung banget itu loh Terus ini gulanya Gulanya saya blender Kalau Anda nggak di blender Langsung pakai gula-gula biasa seperti itu Gula pasir Anda masukkan ke dalam sini Juga monggo banget Saya pakai 5 sendok makan Terus Tingkat kemanisan juga harus Anda perhatikan Kalau Anda suka manis Anda tambahin juga monggo banget Nah disini saya pakai garam Garamnya ini saya pakai setengah sendok teh garam Ada vanili bubuknya setengah sendok teh Ini yang membuat berbeda dan biar baunya harum Dan juga baking powder double lightingnya Ini saya pakai 1.4 sendok teh Nah sekarang kita masuk ke dalam proses Pembuatannya Nah teman-teman pertama-tama Ini si tepung terigu Dan juga ini tepung beras Ini mau saya campur jadi satu Langsung seperti ini Nah Lalu saya masukkan ini Ada vanili bubuk Ada garam Dan juga ada baking powder double lightingnya Langsung masuk Anda aduk-aduk lagi seperti ini Next saya masukkan ini si gula Gula pasir monggo Gula serbuk begini juga monggo Kalau anda suka manis Kasih gula yang agak banyakan juga oke Nah ini saya masukkan air Nanti ini kita baginya agak kental teman-teman Sedikit-sedikit dulu ya Ayo monggo yang belum subscribe Kami sarankan untuk subscribe Udah kurangankan Terima kasih banget yang sudah membantu subscribe kami Pak doakan lancar rezekinya Selanjutnya lancar usahanya Sehat terus ya Dan tetap dukung channel kami Supaya bisa lebih besar Berkembang dan bisa bermanfaat lebih banyak Nah oke seperti ini Kurang air ya Nah Ini saya air pakai 300 ml air Totalnya ya Pas teman-teman 300 ml air Ini dihaluskan dulu seperti ini Lalu kita masukkan ini Ini saya pakai 2 sendok makan margarinnya Sudah saya lelehkan Biar rasanya nanti lebih crunchy Lebih gurih Dan juga gak menyerap minyak banyak Nah sudah seperti ini Sekarang anda siapkan Terkait dengan pisangnya Ini anda incipit dulu tapi ya Kurang manis atau bagaimana ya Oke ini minggir dulu Sekarang saya siapkan Si ini Pisang Nah pisangnya ini Sudah saya sampaikan di depan tadi Kita agak yang setengah-setengah muda Seperti itu Matang-matang Apa ya bahasa jawanya Kemampu ya Nah seperti ini Anda lihat Ini saya ambil dulu Saya ambil lagi Ini Anda bisa banget Membeli apa namanya Membeli pisau Seperti dapur ayankan Seperti ini Link pembeliannya Saya taruh di link bawah ya Ini dijual Seribuan Atau Seribu lima ratus Sesuai dari daerah anda Ini cocok sekali Nah teman-teman Setelah anda kupas Seperti ini ya Terkupas semuanya Seperti ini Saya siapkan ini Lemek plastik Seperti ini Ini mau kita geprek Kita gepreknya Pakai telanan Teman-teman Nah seperti ini Anda penyet Yang kuat ya Sini-sini saya bantu Nah Kurang penyet Teman-teman Begini aja deh Kita geprek Kelahan-lahan Seperti ini Nah Biar-biar Kepeng Begini ya Tapi jangan sampai Pecah teman-teman Makanya Kita sarankan Untuk membuat Nah setelahnya Kita pipihkan Pakai rolling pin Pokoknya Tidak sampai Pecah ya Nah Oke Kalau sudah seperti ini Anda lakukan Anda geprekkan semuanya Pokoknya Pokoknya dia gepeng-depeng Begini Tipis-tipis Begini Siap Kita proses Penggorengannya Nah ini Ini anda geprek dulu Nah teman-teman ya Nah teman-teman Sekarang anda siapkan Penggorengannya Jadi penggorengan Seperti ini Ini si Apa namanya Pisangnya Kita celupkan ke adonan Yang tadi teman-teman Dia kan sudah gepeng nih Jadi langsung kita Putar-putarkan Di adonan Langsung kita goreng Ini apinya adalah Api yang Sedang Tapi panas dulu Sebelumnya Selamat menikmati Oke ini langsung anda Balik saja Teman-teman Nah Dia gepeng-depeng Geprek begini ya Dan tadi kan Kecil itu Sekarang jadi Gede banget Apinya Pokoknya api sedang Biar dia tidak gosong Nah kita tunggu Saya benar-benar Dia matang dulu Yuk di subscribe Di like Dan dibagikan Kalau video ini Bermanfaat Dan bisa Berguna bagi orang banyak Terima kasih Nah kalau sudah Setengah matang Seperti ini Ini saya mau kasih Adonan yang tadi Utama tadi ya Teman-teman Cuma ini saya tambahin air Jadi dia cenderung kental Langsung anda Masukkan begini Oke anda bulat-bulat dulu Biar dia lengket Di adonan utama kita Nah ini sudah matang Teman-teman Ini siap untuk Anda serok Dan kita siap Untuk menggoreng Apa Untuk menggoreng Sesi berikutnya ya Ini sebelum anda goreng Ini anda bersihkan dulu Sama serok juga Biar dia bersih Kita angkat dengan serok Rigor-rigor yang masih Itu ya Dengan saringan ini Yuk jangan lupa Di like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Dan kami mohon maaf sebelumnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh